Halo gamers, welcome back to our channel. Bukannya santai menjelang libur tahun baru, brand yang satu ini malah sibuk rilis produk baru. Jadi, langsung aja, ini dia Phantek Blake WGC5. Mouse wireless yang hadir dengan shape ambidextrous berdimensi 121 x 62 x 38 mm. Shape dan dimensi mouse ini masuk ke universal. Artinya, mantap ke claw grip bahkan ke palm grip juga. Karena clicker mouse ini lumayan ergo dan melengkung, jadi nyaman buat jari telunjuk dan tengah kalau kamu si user palm grip. Posisi side buttonnya juga berasa pas di jempol, gampang diakses. Untuk finishingnya sendiri pake UVMade, dan setiap potongan dari mouse ini juga sudah terbilang rapi. Di bagian ujung bokong mouse, ada sedikit brandingan berupa logo Phantek berukuran kecil. Jadi, look mouse ini tetap terlihat clean. Masuk ke bagian bawah. Di sini cukup simple guys. Hanya ada switch on off saja. Dan untuk glidenya ini udah terbilang tebal. Ada terpasang glide juga di lubang sensornya. Untuk feel glidenya lumayan presisi dan nyaman untuk controlling. Oh iya, di packagingnya, kita juga akan dapet kabel konektor yang sudah paracord, USB receiver, manual book, dan tentunya kartu garansi. Nah, masih ngebahas soal body. Di sini kita bisa buka top covernya ya guys. Karena ini pake sistem magnetik dan di balik inilah kita bisa simpan tongglenya. Jadi, gak perlu khawatir hilang. Tapi, di sini ada beberapa hal yang mencuri perhatian kami guys. Yang pertama, di sini kami menemukan sebuah part yang bisa dibuka. Awalnya, kami kira di dalamnya mungkin ada pemberat nih. Mengingat, mouse ini punya bobot sekitar 70 graman. Namun, ketika dibuka ternyata kosong. Jadi, kami kurang tau juga fungsi pasti slot ini untuk apa. Yang kedua, untuk part kliker kiri dan kanannya juga bisa dilepas. Untuk bagian ini, sebenernya kami sih gak kaget ya. Karena Fantec Area juga punya aksesoris berupa transparan case, biar kita bisa ganti case bawaannya. Dan mungkin aja, mouse ini juga begitu nantinya. Hanya saja, kami belum dapet info pasti soal ini. Jadi, kita tunggu aja lah ke depannya. Cuma memang yang buat bingung fungsi slot kosong yang ditutup tadi sih. Buat kamu yang tau, mungkin boleh di-share di kolom komen ya. Dan kita masuk ke bagian jeruan. Fantec Black WGC5 ini diotaki sensor PMW3325. Memang, ini bukan sensor flagship karena mouse ini masih masuk ke mid-range. Tapi, sensor PMW3325 ini bisa dibilang prima donanya untuk mouse wireless 300 ribuan. Begitu juga, DPI-nya sendiri udah support up to 10.000 DPI dan polling rate-nya sudah 1000Hz. Kami udah pake mouse ini sekitar 2 harian untuk kerja dan main game. Overall, semuanya aman. Gak ada kendala khusus apalagi di mode wireless-nya. Aman dari delay. Jadi, main game tetap nyaman guys. Begitu juga di switch-nya yang pake Hwano, feelnya clicky dan responsive. Ini juga diklaim punya click rate sampai 20 juta click. Lalu, di bagian scroll wheel-nya sudah berlapis rubber, responsive, dan gak wobble. Kira-kira begini sound click-nya. Nah, buat kamu yang doyan setting-setting, mouse ini juga sudah punya software dengan konfigurasi yang terbilang komplain. Mulai dari input makro. Pilih polling rate mulai dari 125 sampai 1000Hz. Kemudian, ada pengaturan untuk indikator LED dan ubah fungsi setiap case-nya. Dan untuk masa pake dari baterai 300 mAh-nya ini, kami belum bisa kasih info lebih guys. Karena, sejak mouse ini kami terima dan pake, baterai mouse ini masih tersisa setengah. Namun, ini diklaim bisa tahan hingga 40 jam dengan charging time kurang lebih 2 jam. Jadi, konsumsinya terbilang normal lah. Karena, Fantec Aria yang harganya 700 ribu punya spesifikasi daya yang sama juga. Jadi, kesimpulan dari kami, Fantec Black WG-C5 ini sangat-sangat bisa kamu jadikan opsi untuk mouse di range under 350 ribuan. Memang, di market kita bisa gampang ketemu mouse dengan kategori yang sama. Mulai dari koneksi sensor sampai switch rata-rata sama. Tapi, kalau kita perhatikan ke shape-nya, Fantec Black WG-C5 ini lebih nyentuh ke universal grip. Siapapun bisa pakai. Apalagi dimensinya, buat kami yang punya ukuran tangan sekitar 16 cm, ini sudah nyaman. Kami juga merasa bobot 70 gram di mouse ini masih bisa ditolerir lah. Buat bagian slot yang kosong tadi, kalau kita penasaran fungsinya untuk apa tentu masih wajar dong ya. Namun, sebenarnya ini nggak mempengaruhi apa-apa kok. Dan kita mau kasih info dikit waktu buka top cover-nya. Orang normal mungkin akan buka dari ujung mouse ini. Karena ada semacam celah untuk kita buka pakai kuku. Tapi, jangan terkecoh guys. Karena buka dari ujung itu akan stuck dan top cover nggak bisa terbuka. Justru, cara bukanya adalah dari samping. Agak bikin Herman memang. Tapi yaudahlah, yang penting performanya top chair. Oh iya, untuk varian warnanya ada hitam dan putih ya. Link order bisa kamu sikat di deskripsi. So, itu dulu review kami untuk Fantec Black WG-C5 ini. Dan terima kasih untuk Fantec dan kamu yang sudah support channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. And see you on the next episode. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat.